Intro Kalau lo adalah orang kaya dan pengen supercar, terdapat banyak pilihan, dan jumlah yang tersedia juga banyak. Tapi kalau lo orang kaya dan pengen hypercar, jumlah pilihan lo jadi berkurang, karena hypercar merupakan deretan mobil paling mahal, paling kenceng, dan paling eksklusif. Dan kali ini gue bakal bahas salah satu hypercar paling ekstrim di dunia. Mobil itu adalah Aston Martin Valkyrie. Mobil ini merupakan hasil kerjasama antara Aston Martin dengan Red Bull Racing, yang pertama kali ditunjukkan ke publik di tahun 2016 dengan nama AMRB001. Tapi ini baru konsep dan nama yang sekarang dipakai cuma untuk sementara aja. Soalnya Aston Martin masih belum kepikiran nama yang cocok. Walaupun begitu, ini beneran konsep yang luar biasa. Karena seluruh bodinya terbuat dari carbon fiber. Kalau kita maju ke 2017, akhirnya Aston Martin udah kepikiran nama yang cocok untuk hypercar ini. Yaitu Aston Martin Valkyrie. Dan mobil ini udah bukan konsep doang, karena udah dibuat versi prototipe yang dipamerkan pada Geneva Motor Show. Walaupun ini baru prototipe, tapi Aston Martin udah menargetkan kalau Valkyrie bakal menggunakan mesin 6.5 liter V12 Hybrid, yang bisa menghasilkan lebih dari 1000 horsepower. Itu beneran target yang gila banget. Akhirnya setelah nunggu 5 tahun, unit pertama dari Valkyrie berhasil dibuat di tahun 2021. Dan versi produksinya tetap mempertahankan target gilanya Aston Martin. Mesinnya masih menggunakan 6.5 liter V12 Hybrid, yang menghasilkan 1140 horsepower, 0 ke 100 dalam 2,5 detik, dan top speed 354 km per jam. Valkyrie juga memiliki sistem ERS, atau Energy Recovery System, yang bisa memperoleh kembali energi listrik ketika nge-rem, dan energi tersebut bakal disimpen untuk nanti digunakan lagi sebagai tambahan power. Selain itu, Valkyrie sepenuhnya terbuat dari carbon fiber, jadi mobilnya ringan banget. Tapi gue bingung sih, mana yang akurat. Karena beberapa sumber bilang berarti itu 1030 kg, dan yang lain bilang 1270 kg. Jadi gue sendiri bingung ya, mana yang bener. Kalau kita lihat dari bentuknya, yang menjadi perhatian utama adalah downforce. Dimana Valkyrie bisa menghasilkan downforce sebesar 1000 kg. Itu bisa terjadi dengan digunakannya Venturi Tunnels yang ada di bagian bawah mobil. Nah ini berfungsi untuk membuat udara di bawah mobil mengalir lebih cepat, sehingga memiliki tekanan lebih rendah dibanding udara di atas mobil. Yang membuat Valkyrie punya cekraman yang lebih tinggi di aspal, dan membuat mobil ini sangat stabil. Hal keren lagi dari Valkyrie adalah mobil ini gak punya kaca spion. Justru mobil ini menggunakan kamera kecil di samping bodinya, yang bahkan menunjukin keadaan di belakang ke layar dalam mobil. Karena menggunakan kamera lebih aerodinamis dibanding pakai kaca spion. Nah mungkin setelah gue jelasin tentang Valkyrie, lo pikir kalau mobil ini cuma bisa dipakai di sirkuit. Tapi nyatanya, Aston Martin Valkyrie bisa dipakai di jalanan. Sama kayak Mercedes AMG One. Walaupun kelihatan gila, tapi masih cukup beradab untuk bisa dipakai di jalanan. Tapi misalnya nih, kalau lo pengen Valkyrie yang lebih gila lagi, ada versi yang khusus untuk sirkuit. Yaitu Aston Martin Valkyrie AMR Pro. Mobil ini merupakan versi khusus sirkuit dari Valkyrie. Kalau kita pikir Valkyrie aja udah ekstrim, apalagi yang ini, mesinnya masih sama, tapi sistem hybridnya udah dibuang. Jadi tenangnya berkurang menjadi 1000 horsepower. Tapi downforce-nya ditingkatin, yang membuat AMR Pro bisa belok lebih tajam dalam kecepatan yang lebih tinggi, serta dibuat lebih ringan. Jadi sensasi powernya semakin kerasa. Selain versi AMR Pro, Aston Martin juga membuat Valkyrie Spider, di mana atapnya bisa dilepas. Nah kabar paling baru mengenai Valkyrie adalah, Aston Martin bakal mengembangkan Valkyrie untuk nantinya di 2025 digunakan pada WEC dan IMSA Sports Car Championship. Gue sendiri jadi gak sabar sih ketika Valkyrie bakal bersaing dengan berbagai hypercar lain di sirkuit. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Aston Martin Valkyrie merupakan mobil paling gila buatan Aston Martin. Dan sebuah hasil yang luar biasa dari kerjasama antara Aston Martin dengan Red Bull Racing. Jangan lupa nih ya, kalau mobil ini didesain oleh salah satu desainer mobil F1 terhebat, yaitu Adrian Newey. Jadi gimana pendapat kalian tentang Aston Martin Valkyrie? Apakah kalian juga suka atau kalian lebih suka mobil Aston Martin yang lain? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau gak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys! Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax